Apa kemudian ketika dimarahi orang tua Kita harus dendam Sering dimarahi ayah Seperti itu Mungkin gitu ya Penilaian anaknya ya Penilaian anaknya ya Itu bisa dikategorikan Sebagai ujian bagi anak Tapi bagaimanapun Kondisi orang tua kita tetap Mendoakan Ketika Ramadan Amalan untuk orang tua yang sedang meninggal Mungkin sedekah atas nama orang tua Berniat untuk orang tua gitu Bersedekah dengan dilihatkan Untuk orang tua itu bisa gak sedu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali lagi Dengan saya Pipit Mollidia Dan rekan saya Nurika Anissa Kita kembali di podcast Harian Surya Tribut Jatim Network Spesial hari ini Kami akan membahas tentang Ketaatan Kepada Ibu Atau orang tua yang sudah meninggal dunia Telah hadir bersama kami Haja Faridah Dari Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Asia Jawa Timur Bu Monggo ini kan Lagi Eranya anak muda nih sekarang Zaman semakin modern Terus Tapi Perilaku kepada orang tua Tetap harus taat Kan biasanya Biasanya ada di masyarakat kita kan Sama bapak Sama ibu Seperti teman Tapi ternyata di dalam Islam Diatur Perilaku kita Yang baik pada orang tua Nah Kalau orang tuanya masih hidup Tapi kalau sudah meninggal dunia Gimana bu ketaatan Anak ini Ketika orang tua Atau ibu Yang sudah meninggal dunia Ya Baik Jadi begini mbak Kita itu Dalam suasana apapun Ketika Posisi kita Sebagai seorang anak Anak itu kan juga Gak lahir tiba-tiba ya Mungkin barangkali Kalau bisa memilih Milih jadi anaknya siapa Ya Milih lahir dan sebagainya Tapi kita itu kan sudah Kodarullah Itu sudah Hukum alam Jadi ya Alamiah kita menerima Ketika kita Ditinggal oleh Orang tua Ya dalam artian Nah tadi yang dimaksud Orang tua sudah tidak ada Mungkin dua-duanya Atau mungkin salah satunya gitu ya Artinya Sikap kita bagaimana Ketika orang tua itu sudah Meninggalkan kita Itu kan ya mbak Mbak Pipit ya Jadi Di dalam Islam itu Kita itu Harus berbakti Pada orang tua Sebagaimana yang Mbak Pipit sampaikan tadi Itu ada beberapa Ayat Di dalam surat Lukman Ada Jadi Allah itu Berfirman A'udzubillah Minasyaitanirrojim Allah itu Memwasiatkan Memberikan nasihat Kepada Kepada Manusia Wawasun al-insalah Biwalijaihi Tentang kedua Orang tuanya Hamalat U'umuhu Jadi Ibunya Sudah Mengandungnya Wahnan Ala Wahnin Dari tahapan Tahapan Susah Semakin Susah Berat Semakin Berat Banyak Sekali kita Melihat di Masyarakat Yang kita Lihat Realitasnya Yang disebut Ibu Awal Mengandung Dalam Bahasa Jawanya Nyidam Nyidam itu kan Tidak Semua Orang itu Kondisinya Baik-baik Saja Ada yang Sampai Bedress Empat Bulan Ada yang Tidak Merasa Apa-apa Saya Pernah Ada itu Masih Keluarga Hamil Itu Empat Bulan Tidak 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 Orang Jawa Ngebuh Ada yang Seperti itu Ada yang Seperti itu Jadi Ketika Hamil Sampai Tidak Terasa Tidak Tidak Tau Jadi Itu Allah Yang Sudah Melihat Seperti itu Jadi Allah Yang Sudah Memberikan Bahwa Seorang Perempuan Seorang Ibuku Ketihah Hamil Itu Sangat Luar Biasa Sang Saranya Ditambah Lagi Kemudian Menyusui Kemudian Menyapai Sampai Dua Bulan Maka Manusia Itu Diingatkan Supaya Apa Bersyukur Kepada Allah Jadi Quran Ini Kan Allah Yang Mendikan Maka Linya Itu Kembali Kepada Allah Wali Walidah Kan Juga Kepada Orang Tuamu Hampir Sama Konteksnya Di Dalam Surat Al-Isra Ayat 23 Itu Yang Dimulai Dengan Jadi Setelah Konteks Kalimatnya Itu Allah Dan Pada Orang Tua Begitu Pula Tadi Dalam Lukman Tadi Jadi Kewajiban Kita Sebagai Seorang Anak Maka Berbakti Waktu Masih Hidu Kita Bisa Merasakan Bagaimana Bakti Kita Itu Bisa Bisa Kita Apa Sebagai Jembatan Kita Mencari Menuju Ridhu Allah Menuju Pintu Surga Itu Kemudian Bagaimana Kalau Sudah Meninggal Orang Tua Itu Itu Pun Ada Sudah Dituntun Oleh Agama Oleh Hadis Rasulullah Ya Jadi Ketika Seorang Anak Adam Artinya Manusia Kita Semua Ini Kan Anak Adam Itu Sudah Meninggal Maka Semua Urusan Itu Sudah Selesai Kecuali Tiga Perkara Jadi Idama Tabnu Adam In Koto Amaluhu Jadi Putus Segala Arusannya Ilamin Salasin Kecuali Tiga Masalah Apa Itu Sodakoh Jariyah Sodakoh Jariyah Makanya Saya Tekankan Sedekah Itu Nilainya Sangat Tinggi Makanya Mari kita Itu Beramal Karena Apa Amalan Mana Kita Itu Yang Dinilai Tinggi Oleh Allah Kita Tidak Tahu Apakah Amalan Puasa Kita Apakah Amalan Sedekah Kita Ataukah Sholat Malam Kita Kita Tidak Tahu Jadi Itu Periogatif Allah Dinilai Berapa Itu Juga Kita Tidak Menghitung Kesana Tapi Yang Penting Jadi Yang Penting Kita Itu Beramalah Nanti Amal Itu Ketauan Ketauan Artinya Balik Pada Diri Kita Sendiri Ya Lanjut Yang Tadi Apa Tadi Sodakoh Jariyah Sodakoh Jariyah Kemudian Yang Kedua Ilmun Yuntafa Ubihi Ilmu Yang Bermanfaat Waladun Soleh Waladun Soleh Ini Yang Barangkali Nanti Kita Termasuk Yang Mbak Pipi Tanyakan Itu Jadi Anak Soleh Itu Karena Hubungannya Dengan Yang Sudah Meninggal Orang tua Yang Sudah Meninggal Nah Jadi Bagaimana Kita Doakan Kita Tetap Berdoa Ada Kadang-kadang Itu Bagaimana Kalau Tidak Punya Putra Tidak Punya Anak Kadang-kadang Terlongso Gitu Anak Terus Doa Doanya Padahal Hadisi Rasulullah Seperti Itu Anak Secara Biologis Itu Kan Tapi Barangkali Kita Bisa Apa Kita Bisa Mengambil Sikap Kita Bisa Mengambil Satu Keputusan Anak Anak Bagaimana Ada Anak Asok Ada Anak Keponakan Itu Sikap Kita Bagaimana Kepada Mereka Mereka Insyaallah Feedbacknya Balik Kepada Kita Sendiri Dan Itu Juga Nanti Disa Dinamakan Anak Begitu Kalau Anak Yang Secara Biologis Memang Allah Tidak Mengaruniai Tidak Dikaruniai Oleh Allah Anak Secara Biologis Maka Ya Itu Kita Harus Bersepakatan Suami Istri Sepakat Walaupun Tidak Diambil Secara Dibawa Ke rumah Barangkali Pengasuhan Itu Kan Lewat Mungkin Lewat Harta Pendaya Untuk Membantu Si A Si B Si C Itu Sebagai Anak Asuh Anak Asuh Itu Kan Sekarang Macem-macem Anak Tetap Dalam Pengasuhan Orang tua Tapi Subsidi Subsidi Dari Dari Orang lain Itu Anak Asuh Yang tinggal Di luar rumah Biasanya Ada Panti-panti Yang seperti Itu Jadi Tetap Apa Berada Di keluarganya Anak Itu Tapi Dalam Untuk Urusan Macem-macemnya Itu Dari Dari Orang Lain Ada Yang Seperti Itu Jadi Doa Yang Dibutuhkan Gak Butuh Macem-macem Karena Semua Amalan Sudah Sudah Lepas Sudah Lepas Gak Ada Lagi Mungkin Adakah Doa-doa Yang khusus Atau Mungkin Ada Doa-doa Tersendiri Untuk Ibu Yang Sudah Meninggal Dan Mungkin Kalau Misalnya Kita Masih Orang tua Kita Berpelaku Yang Tidak Kita Sukai Atau Mungkin Kita Masih Ada Rasa Sakit Hati Atau Mungkin Ada Rasa Bukan Dendam Istilahnya Sakit Hati Kepada Orang tua Dan Sudah Meninggal Bagaimana Sikap Anak Yang Seharusnya Ya Ini Lanjutkan Ayatnya Surat Lukman Tadi Itu Bisa Masuk Kesana Mbak Ika Jadi Ketika Orang tua Itu Mungkin Bersikap Yang anak Kok Gak Seneng Gitu Ya Apa Orang tua Itu Pemarah Apa Orang tua Itu Gak Merasa Gak Merasa Ada Nyaman Ya Di dalam Hati Itu Pokoknya Dekat Orang tua Itu Gak Enak Gitu Mungkin Karena Mohon maaf Ya Bahasanya Orang tuanya Sangar Jadi Seperti Itu 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 Ya Tetap Kita Itu Harus Tetap Tetap Berbakti Walaupun Seperti Itu Yang Kita Tidak Boleh Mungkin Dalam Hal Mendoakan Itu Tetap Berbakti Kita Jadi Lanjutan Ayat Yang saya Baca Tadi Luqman Tadi Sampai Mata Wa In Jahada Ka La Antush Rikabi Ma Lais Allah Gab Hi Il Mun Fala Tuti Hum Itu Jadi Kalau Orang tua Itu Katakan Senang Bermaksiat Senang Apa Kan Mungkin Kita Kalau Ditakdirkan Oleh Allah Sebagai Anak Kemudian Anak Itu Soleh Walaupun Orang tuanya Enggak Soleh Ada Enggak Seperti Itu Kira-kira Banyak Banyak Ya Memang Realitanya Di masyarakat Seperti Itu Kadang Anaknya Khusuk Ngaji Jamaah Orang Tuanya Nongkrong Nongkrong Di Kopi Kopi Ngopi Ada Juga Ya Bapaknya Itu Apa Kemudian Ketika Dimarahi Orang Tua Kita Harus Dendam Sering Dendam Ayah Khusuk 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 Api Mungkin Gitu Penilaian Anaknya Penilaian Anaknya Seperti Itu Itu Bisa Dikategorikan Sebagai Ujian Bagi Anak Tapi Bagaimanapun Kondisi Orang Tua Kita Tetap Mendoakan Tetap Mendoakan Tetap Mendoakan Ya Apalagi Di saat Saat Seperti Itu Kita Ya Doanya Itu Supaya Allah Memberikan Apa Ya Memberikan Hidayah Memberikan Satu Apa Kejalan Yang Benar Dan Sebagainya Itu Tetap Kita Mendoakan Sebagai Anak Tetap Kita Berbuat Baik Ketika Ditakdirkan Mempunyai Orang Tua Seperti Itu Jadi Jangan Dihindari Tetap Ya Bagaimanapun Itu adalah Orang Tua Kita Katanya Orang Jawa Orang Kita Yang Mengukir Jiwa Raga Kita Begitu Ya Benar Sekali Iya Terus Ini Selain Berdoa Mungkin Ada Amalan Lain Misalnya Misalnya Ketika Ramadhan Amalan Untuk Orang Tua Yang Sudah Meninggal Mungkin Sedekah Atas Nama Orang Tua Berniat Untuk Orang Tua Bersedekah Dengan Dinyatkan Untuk Orang Tua Itu Bisa Kalau Saya Pribadi Kok Enggak Bisa Ya Mbak Kecuali Orang Tua Ada Besen Atau Kecuali Orang Tua Punya Hutang Itu Kita Wajib Justru Hutang Puasa Pun Dibayar Karena Ada Hadisnya Rasul Itu Ditanya Bahwa Bagaimana Rasul Tentang Ibu Saya Yang Sudah Meninggal Punya Hutang Puasa Apakah Apakah Kalau Punya Hutang Kepada Seseorang Kamu Tidak Membayarnya Apalagi Hutang Kepada Allah Jadi Puasa Itu Hutang Kepada Allah Jawaban Rasulullah Begitu Jadi Seperti Itu Kalau Untuk Hutang Misalnya Sholat Ketika Mungkin Sakit Lama Terus Kemudian Meninggal Dunia Itu Masuk Sholat Gak Ada Kodoknya Sholat Tidak Ada Kodok Jadi Ganti Sholat Tidak Ada Jadi Hadisnya Soheh Dari Aisyah Bahwa Perempuan Itu Diperintahkan Oleh Rasulullah Untuk Mengkodok Puasa Tapi Tidak Untuk Mengkodok Sholat Makanya Kalau Kita Lagi Berhalangan Kan Tidak Dikodok Sholat Itu Sudah Memang Rukso Dari Allah Bahwa Ketika Menstruasi Perempuan Itu Tidak Tapi Untuk Puasanya Dikodok Jadi Untuk Mengkodok Puasa Orang tua Yang sudah Meninggal Itu Diniatkan Untuk Ini Membayar Hutangnya Membayar Ayah Atau Ibu Membayar Puasanya Niatnya Apalagi Kalau punya Hutang Duit Makanya Ketika Kita Ada Apa Ya Apa Namanya Upacara Apa Itu Kematian Itu Kan Ketika Kan Disebutkan Ketika Ada Urusan Dengan Yang Meninggal Berupa Hutang Apa Janji Apa Apa Kan Harus Gitu Harus Didepati Harus Dilaksanakan Oleh Keluarganya Terutama Anak Anak Jadi Kita Itu Dengan Orang tua Jangan Sampai Orang tua Sakit Hati Jangan Sampai Orang tua Itu Keseimbang Jadi Senantiasa Kita Jadikan Hatinya Itu Senang Jadi Selalu Perasaannya Dibikin Yang Enjoy Orang tua Itu Bahkan Kalau Sudah Berumah Tangga Pun Jangan Pernah Persoalan Rumah Tangga Kita Kita Disampaikan Apalagi Masalah Susah Susah Kadang-kadang Kalau Susah Cerita Sambil Nangis Nangis Tapi Ketika Senang Ngeleng Gemar Nggak Ada Habar Beritanya Itu Berlaku Itu Jangan Berlaku Juga Untuk Ibu Mertua Ya Bu Ya Orang tua Dan Ibu Mertua Itu Sama Jadi Jadi Ketika Memperlakukan Mertua Itu Bayangkan Itu Orang tua Sendiri Mertua Itu Juga Malah Lebih sadis Loh Ya Anaknya Terus Di Anaknya Sudah Di Rumah Malah Kemudian Jadi Jadi Itu Kadang-kadang Dilema Istri Dan Mertua Itu Kasian Kasian Suaminya Jadi Jadi Kita Ya Kebetulan Aja Itu Disebut Mertua Moro Tua Barangkali Ketemunya Pas Tua Tapi Monggo Itu Diperlakukan Secara Sama Adil Dengan Ayas Ibu Kita Sendiri Orang tua Sendiri Karena Bagaimanapun Kita Ngalap Doa Minta Doa Kepada Orang tua Ketengen Manjur Oh Iya Betul Bukan Hanya Kepada Ini Jadi Itu Kan Kita Bayangkan Bahwa Mertua Itu Ya Sama Dengan Ibu Saya Ketika Merumat Saya Waktu Kecil Itu Yang Tadi Ayatnya Itu Mertua Itu Suami Saya Suami Kita Dulu Itu Juga Di Ya Sengsara Seperti Itu Orang tuanya Memelihar Jadi Kita Harus Memperlakukan Sama Ada Beda Jadi Firman Allah Yang Surat Luqman Tadi Berlaku Juga Kepada Mertua Iya Hanya Disitu Gak ada Kalimat Mertua Itu kan Otomatis Itu Berlaku Untuk Suami Dan Istri Itu Jadi Harus Ada Harus Ada Samaan Mertua Mertua Terus Beda Perlakuannya Tidak 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 Kamus Kalau Dieda Dari Apa Yang dijelaskan Bu Farida Tadi Jadi Ada Tekanan Di Surat Luqman Tadi Bahwa Meskipun Orang tua Menyakiti Hatimu Tapi Tetap Harus Berbakti Berbakti Dan Mendoakan Dan Mendoakan Bahasanya Disitu Ketika Kita Sudah Disuruh Untuk Bermaksian Sudah Serangkaian Pokoknya Hal-hal Yang Jelek Artinya Pak Inja Ada Tadi Itu Kalau Kita Disuruh Untuk Melakukan Sesuatu Yang Apalagi Disitu Kalimatnya Mensukutukan Allah Kadang-kadang Ya Masih ada Orang tua Yang Begini Begini Kalau Nggak Gini Nanti Misalnya Yang Yang Di Lingkungan Masyarakat Kita Masih Misalnya Kok Nggak Ketemu Jodohnya Dibawalah Ke Orang Pintar Ditanyainlah Ini anak Saya Kok Belum Ketemu Jodohnya Sebagainya Itu Itu Sirik Sirik Juga Seperti Itu Jangan Jangan Patok Tapi Tetap Ojuk Dimusuhi Tetap Kita Bersahat Bisa Diingatkan Kalau Bahasanya Itu Mengingatkan Juga Harus Lemah Lembuk Nggak Boleh Kemudian Kasar Gitu Ini Pelajaran Juga Untuk Saya Atau Rekan Saya Juga Karena Kita Sama-sama Masih Punya Orang Mudah Mudah Semoga Bisa Menerapkannya Tidak Tidak Pada Suami Berbakti Pada Suami Juga Sama Orang Harus Itu Kebahagiaan Kita Dapat Disitu Bukan Dari Dari Harta Yang Melimpah Tapi Kalau Itu Jalur Jalur Agama Itu Kita Ikuti Insya Allah Ketenangan Itu Akan Ada Keluarga Sakinah Mawada Warahma Itu Ketika Kita Berada Dalam Rambu Rambu Agama Itu Kalau Melenceng Walaupun Pagernya Setinggi Kadang-kadang Tidak ada Kedamaian Disitu Terima kasih Farida Atas Waktunya Semoga Kita Bisa Ada Kesempatan Lain Untuk Bertemu Dan Membahas Tema-tema Yang lain Di Bulan Ramadhan Ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.